Pabersa dari hasil quick count, sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajiasin unggul di angka 58-59%. Sementara itu hasil quick count, hampir seluruh lembaga survei Pilgub Jati menyatakan pasangan Khofi Fa Emil unggul atas 2 paslon lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ica Ervina dan jurur kamera Wahyu Sigit dari Semarang, Jawa Tengah dan kami juga terhubung dengan Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Ica Ervina terlebih dahulu. Ica, selamat pagi bagaimana dengan hasil quick count, sementara dan apa agenda yang akan dilakukan oleh paslon Ahmad Lutfi Tajiasin di hari ini? Selamat pagi Pemri, Valeh dan juga Pabersa, calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Tajiasin nomor urut 2 ini kemarin sudah menggunakan hak pilihnya di sejumlah TPS untuk Ahmad Lutfi sendiri. Ini kemarin memberikan hak pilihnya suaranya di TPS 1, sumber yang berlokasi di SDR Liba, sumber baru Solo, Jawa Tegah. Kemarin maksud kami Lutfi memberikan hak pilihnya di Solo, kemudian usai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, 12 siang, karena Ahmad Lutfi termasuk ke dalam DPK, pemilih khusus. Kemudian setelah itu, Ahmad Lutfi ke tempat, maksud kami, setelah itu memantau hasil quick count di tempat pemenangan di Kampung Kali untuk melihat bagaimana hasil dari pilkada 2024 ini. Ahmad Lutfi, maksud kami, Ahmad Lutfi di posko pemenangan di Kampung Kali ini bertemu dengan Jawa Gupia Tajiasin yang memilih hak suaranya di Rembang. Dari hasil, Cagup Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ini unggul pemenang pilkada, hasil quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei sekitar 58-59 persen. Keduanya, setelah itu memberikan tanggapan dari hasil tersebut, bahwa memang hasil tersebut, presentasi tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat agar kedepannya dirinya dan Gus Yassin ini akan melaksanakan amanah sebaik-baiknya untuk Jawa Tegah yang lebih baik lagi. Dari hasil tersebut, Lutfi juga menginformasikan kepada sejumlah pendukung yang relawan dan juga masyarakat agar tidak melakukan euforia karena harus menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. Dari hal tersebut, Lutfi dan juga Tajiasin juga mengajak untuk para relawan mengawal hasil real count yang disampaikan nanti oleh KPU Jawa Tengah. Sementara, Ahmad Lutfi dan Tajiasin ini hari ini akan berkegiatan rencananya akan bertemu dengan, maksud kami akan bertemu dengan Presiden Ketujuh Jokowi Dodo untuk bertemu secara internal, namun kami belum bertahui apakah memang hanya untuk bersilaturahami atau memang ada kepentingan khusus. Namun, sejauh ini, Ahmad Lutfi dan Tajiasin memang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Tajiasin dan untuk tetap menunggu hasil real count dari KPU Jawa Tengah, Febri dan juga Valen Kesudia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.